Yo guys, bagi lagi di bulas purnama, so welcome back to my channel Yo teman-teman, kembali lagi, aku login eFootball ya Di konten kali ini teman-teman, ini ada satu pembaruan dari Konami, pembaruan event teman-teman ya Yang mana aku yakin kalian semua sudah pasti mengetahui Ya nih, disini kita diberikan reward atau diperkenalkan dengan kartu baru teman-teman ya Yang mana ini kita dapat Neymar teman-teman Dalam rangka kampanye 600 juta unduan Wow, eFootball sudah didownload 600 juta download teman-teman ya Tapi ya, beginilah Gameplaynya gini-gini aja, servernya gini-gini aja Yaudah, kita diperkenalkan dengan satu kartu baru guys Ya, kita dipertemukan dengan satu kartu baru teman-teman ya Yang mana disini kita dikasih Neymar kartu Showtime teman-teman ya disini Oke, jadi seperti itu teman-teman Ya, jadi Showtime card ini menurutku kartu baru yang cukup unik teman-teman ya Namun cukup diingat teman-teman bahwasannya kartu Showtime ini Ini bukan epic ya teman-teman ya Jadi ini bukan kartu yang baru-baru banget teman-teman Ini hanya kayaknya trikonami buat dapetin cuan-cuan dan cuan lagi teman-teman Bener-bener dah konami kalau masalah cuan ini terdepan dia guys ya Koinami guys Oke, kita lihat ya teman-teman ya detail dari kartu ini Yang digadang-gadang konami sebagai kartu terbarunya Yang dikeluarkan kita dikasih umpan kata karena seperti itu teman-teman ya Dikasih satu gratisan disini aku dapat Neymar ya Nah, kita dalam hal ini pemain user e-football dikasih Neymar teman-teman ya Kartu dah ini teman-teman untuk jenis kartunya itu masuk kartu unggulan teman-teman ya Jadi kalau kita hampir setara dengan POTW Kemudian kalau kita gaca pemain pack Kemudian deluxe Nah, ada juga kan ini yang keluar kayak Liga Itali deluxe Liga Spanyol deluxe dan Liga Inggris deluxe Itu juga sama dengan pemain fan club selection ya teman-teman ya Kalau hari Senin guys ya Biasanya kalau ada yang kemarin Chelsea Nah, seperti itu Itulah masuk dalam kartu unggulan Nah, untuk jenis kartu unggulan ini Ini bukan tipikal epic teman-teman ya Jadi untuk kondisinya dia nggak selalu A atau bahkan nggak selalu B teman-teman ya Mungkin sih kalau lagi perform dia pasti A pastinya guys ya Coba kalau kita, ini aku claim dulu ya Oke, reverse-nya Jadi jangan lupa di claim juga Ini nanti akan ada 200 lebih yang 280 Kalau nggak salah teman-teman Nah, itu kampanye konami teman-teman ya Dan juga buat teman-teman yang butuh untuk top up murah Nah, disini juga berhubung lagi ada obrel coin 600 juta undungan ya guys ya Yang mana ini teman-teman bisa dengan 15.000 sudah dapat 350 coin Dan juga untuk 60.000, 840 dan 230.000 sudah dapat 330.000, 3.430 coin guys Jadi buat teman-teman yang ingin untuk dapatkan coin-coin murah tersebut langsung aja bisa top up di admin ku Di pojok kanan bawah di barcode atau mungkin link aku sematkan di deskripsi ya guys ya Oke lanjut teman-teman kita bahas mengenai showtime card ini Kita masukkan dulu ya guys ya Kartu ini diurutan perekrutan Kemudian kita masukkan Neymar disini guys Kita lihat ya Nah, ini teman-teman Tuh kan Neymar C teman-teman ya Showtime card ini C teman-teman Jadi dia nggak B teman-teman Nggak B atau seperti halnya pemain-pemain legend ya atau epic Nah, ini kan epic selalu B teman-teman ya Nah, satu lagi yang aku bahas teman-teman Nah, ini kan untuk memparolehnya Kita kembali ke menu kontrak ya teman-teman ya Sini ya kontrak kemudian kita lihat Komen yang muncul yang mana ini adalah phenomenal finishing Yang mana itu digadang-gadang konami Untuk suatu kelebihan dari suatu kategori tersebut teman-teman Yang mana jika ini ditampilkan menu phenomenal finishing Berarti itu adalah suatu finishing yang sangat bagus teman-teman ya Dalam hal ini ya Nah, itu akan tentu saja untuk ability-nya akan dilebihkan dengan finishing-nya Mantul banget Dan pasti untuk claim-nya konami Itu akan lebih meningkatkan akurasi teman-teman Kita lihat ya Kita lihat disini detailnya Nah, ini kan hampir sama ya Tipe pemain unggulan Berfokus pada performa yang luar biasa Memilih status lebih tinggi Dan beberapa pemain memiliki keahlian pemain spesial Dampak signifikan-nya Nah, ini kita lihat perincian pemain Kemudian detail keahlian baru Finishing total teman-teman ya Yang mana sesuai dengan kategori yang dikeluarkan konami di seri pertama ini Meningkatkan kekuatan akurasi tembakan penyelesaian dilakukan dari posisi badan yang tidak biasa ada Dalam keadaan apapun dia tetap bisa ngesuk gitu loh teman-teman Maksudnya ya, kelebihannya ya Tapi satu kali lagi teman-teman ya Ini tidak ubahnya epic tag teman-teman ya Kita dihadapkan dengan 150 pemain Yang mana gajahnya pakai coin guys Dan kemudian ada 900 yang pakai 10 Langsung 10 rekrutan itu ya guys ya Jadi sama aja kita gajah epic Yang mana ini bukan epic guys Jadi yang aku khawatirkan disini Konami kalau nanti terjadi update major teman-teman ya Aku ajak kalian untuk Nah, kita lihat disini ya guys ya Kita lihat disini aku besarkan Ini kan update kemarin Yang di 2002 Kemudian di 2023 ya teman-teman ya Ini di November Jadinya itu bukan suatu update major teman-teman Atau update besar-besaran ya Jadi konami hanya meneruskan database yang e-football 2022 Yang mana itu perubahan dari PES 2021 ke 2022 Nah, kalau dari yang PES 2021 ke 2022 Itu update major teman-teman yang besar-besaran ya Pembaruan lisensi, pembaruan gameplay dan lain sebagainya Nah, dalam hal ini Yang dari 2022 ke 2023 Yang mana kemarin kan November ini ya teman-teman ya November 2022 kemarin Itu kan liga-liga masih belum ganti season Nah, itu kan masih meneruskan Semua gameplay dan semua data-data database Yang ada di 2022 sampai 2003 Tapi dari konami langsung dinamakan menjadi e-football 2023 guys Nah, itu kan gak mengubah fungsi banyak Nah, itu wajar aja Jika ada pemain-pemain yang kalian dapat di e-football 2022 Entah itu sorotan, entah itu unggulan Tetap ke bawah teman-teman Nah, tapi guys Kalau misalkan dari PES 2021 ke 2022 Itu sejak aku main PES ya Dari 2019 muncul pemain unggulan Itu nanti di-reset teman-teman ya Nah, itulah yang aku khawatirkan guys Dari kartu short time ini Ya, itulah teman-teman ya Bahayanya teman-teman Karena memang ini adalah Bukan kartu epic atau kartu legend teman-teman Ini ya seperti kartu unggulan biasa Hanya dipoleh sedikit aja teman-teman Ini kita lihat ya Ini kan pemain unggulan ya Halan ya Halan ini Kita lihat ini kan sama tuh Sama dengan pemain-pemain yang kita punya di Yang sudah kita miliki di Script Selection Atau mungkin di POTW Tegitu ya guys ya Dia hanya di up sedikit sih teman-teman ya Di up sedikit Di ability-nya teman-teman Nah, ini mungkin Ability-nya untuk dalam hal ini Yang tipe phenomenal finishing Itu di boost konami Melalui finishing-nya Nah, ini agak ditinggikan teman-teman Tapi ini kan marku gak beda jauh gitu loh teman-teman ya Kalau kita lihat halanku yang versi ini Yang versi POTW teman-teman Itu pun masih Gimana ya Hampir sama gitu loh teman-teman Kita lihat disini Yang halan versi ini Kalau max-nya dia kan Finishing udah 91 teman-teman ya Nah, itu loh teman-teman yang aku khawatirkan Nah, untuk gacanya pun Kita Gak dapat jaminan untuk satu kali gacanya Itu langsung dapet gitu loh Kalau POTW kan yaudah Setidaknya Kalau kita gak dapat pemain incaran kita Kita kan masih Bisa untuk gacah pemain yang lain gitu loh teman-teman Masih dapat pemain GG yang lain ya Misalkan nah inilah Kita let's say katakanlah ini Kalau kita kan Misalkan incaran kita Messi teman-teman ya Kalau kita gak dapat Messi Tapi kita kan masih dapat pemain POTW yang lain teman-teman ya Yang mana ability-nya itu sudah cukup bagus Bayangin kalau kalian gak bisa dapetin Kartu Showtime teman-teman Yang mana itu bukan epic ya Kalau epic is oke lah Mungkin itu kembali lagi ke kemampuan coin kalian ya Untuk mendapatkannya Toh itu legend itu epic gitu loh guys ya Tapi ini bukan epic guys Tapi kalian harus gacanya seperti hanya epic Jadi kalian kalau gak dapat ini Ya dapat pemain-pemain ampas ini teman-teman Ya yang bawa-bawa Itulah teman-teman yang perlu kalian pertimbangkan ya Dan menurutku ya Nanti kan di update season kan ada Itu yang sudah aku singgung di konten sebelumnya Akan muncul fitur-fitur terbaru yang akan dimunculkan konami Pokoknya ada item pembaruan kontra Item untuk edit Itu edit ability ya guys ya Bisa nanti bisa di reset point kemajuan kita Sesuai dengan yang kita inginkan Nah seperti itu Kemudian ada juga fitur untuk penambahan skill Nah itulah teman-teman Jadi kalian sayangi coin kalian Untuk menghadapi pembaruan tersebut Itu aja sih menurutku ya guys ya Nah seperti itu teman-teman Bahkan jika aku lebih menyarankan Disini kalian mending lebih Gaca yang deluxe aja teman-teman ya English deluxe ini mungkin akan aku Jadi sasaranku Mungkin akan jadi targetku Nah ini kan masih mending guys Jika kalian gak dapat debruin katakanlah ya Kalian akan masih bisa berpotensi Mendapatkan Kulusevski Kemudian mungkin Sancho Atau mungkin yang lainnya ya teman-teman ya Dan itu masih bagus banget teman-teman Tetap 90 semuanya Sama-sama kartu unggulannya ya guys ya Sama-sama kartu unggulannya gitu loh Nah nanti bahkan Kalaupun nanti di reset Tetap sama-sama standarnya Kalaupun gak di reset Masih cukup bagus juga ini teman-teman ya So itu dulu dari aku teman-teman Semoga bisa menjadi inspirasi Dan masukan buat kalian teman-teman Mengenai apa sih Yang jadi Maksud dari Konami Mengeluarkan kartu Showtime ini ya guys ya Ya ujung-ujungnya pasti duit guys Konami itu dari dulu Pinter banget Kalau masalah cari duit ya guys ya Sudah aku alami sendiri Aku sebagai player Sejak 2018 Gimana rasanya Aku Mati-matian mendapatkan legend teman-teman Bayangin legend kuning ya Kemudian dimunculkan Konami suatu pack Bahwasannya bisa digacah Menggunakan GP Bayangin guys Dapetin epic Atau betul legend ya Dalam hal itu legend Menggunakan GP loh Keluar Nah ternyata kemudian dimunculkan Iconic Moment Series Nah untuk itu Aku masih cukup Antusias ya Dan antusias dari user-user Cukup antusias Karena Bedanya Disini epic dengan legend Epic bisa di boost ya Sorry Iconic ya Iconic pada waktu itu Di 2020 dan 2021 Bisa di boost guys Bisa Kalau kita pakai Pemain atau pakai Tim yang sesuai pemain tersebut Itu statistiknya naik Nah itulah yang menjadi unik Dari Iconic Kemudian di riset teman-teman Di eranya e-football ini Menjadi suatu legend biasa Nah itulah deh Apalagi hanya sekedar Kartu unggulan ya guys Nah itu yang jadi Poin penting Dari update Adanya Showtime card ini guys So hati-hati Tetep Sayangi coin kalian Seperti itu ya You just need your brain guys Kamu hanya butuh Pikiran bersih Dan pikiran jernih Untuk Menyikapi semua promo-promo Dari Konami So itu aja dari aku Semoga bermanfaat buat kalian Jangan lupa komen like Subscribe juga Nyalakan loncengnya Karena gak sehat buat Ketemu kalian lagi So see you on the next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax